Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lagi ada di tengah-tengah ember ya Ini di tengah-tengah bak sebenarnya Dan ini gue lagi melakukan proses untuk Pemindahan burayak Jadi ini akan kita pecah dua Karena padat ke padat Jadi gue akan bahas di video ini Kenapa burayak itu lama gedenya Buat kalian yang suka bertanya banyak juga Lama gede burayak punya saya Padahal dikasih makan segala macam Nah gue akan bahas di video ini Penyebab burayak itu lama gedenya Salah satunya penyebab kenapa burayak lama gedenya Itu karena kepadatan Jadi kalau misalnya kalian lihat Ini ada lubukan yang ini Tinggal yang ini aja Ini lubukan yang padat Ini jenisnya barongsai Barongsai ini padat banget Kalau kalian lihat Ini kita pakai flash dulu Biar lebih jelas Ini satu induk Satu induk ini padat banget Satu induk ini sampai ke sana-sana Ini kepadatan Jadi kalau misalnya kalian tanya Ini ada berapa ratus ekor Ini udah lebih dari lima ratus ekor Jadi kalau misalnya kita lihat Ini burayaknya rata gedenya Tapi dia akan lama gedenya Jadi ibarat kata Harusnya ini udah sebesar Tiga minggu Tapi ini kelihatannya kayak umur Dua minggu lah Walaupun dia bisa dibilang Rata gedenya Tapi ini akan lama pertumbuhannya Makanya Kalau kita melakukan pembesaran Ibarat kita mau melakukan pembesaran Pembesaran nila Segala macam Tapi kalau kepadatan Dia akan lama besarnya Begitu juga ikan cupang Kalau misalnya satu tempat Seperti ini Kepanakan Atau kepadatan Dia akan lama besarnya Ini kapasitas Harusnya maksimal Di angka 250 ekor Tapi ini bisa Bisa nyampe Di atas 500 ekor Makanya ini akan kita pecah dua Karena terlalu padat Nah ini juga sama Ini juga sama Kalau lihat Ini kepadatan Ini akan kita pecah dua Jadi kenapa sekarang Kita melakukan proses Bisa dibilang Melakukan Penambahan air Karena kalau misalnya Kita tambahin air Seperti ini Kita melakukan penambahan air Seperti ini Ini air langsung Jadi air langsung Kita akan Langsung dari sini Biar airnya Tidak terlalu deras Jadi pada saat Kita penambahan air Melakukan penambahan air Burayak airnya ini Akan muter Jadi airnya ini Akan muter Karena kan ini Bugnya bulat Jadi airnya Otomatis akan muter Nah pada saat Airnya muter Nanti kotorannya Akan menumpuk Di tengah Nah pada saat Airnya kotoran itu Sudah menumpuk Di tengah Nanti kita tinggal Sifon aja Pakai selang Kita sedot kotorannya Pakai selang Dan ini Kalau misalnya Kalian tanya Burayaknya ini Muter-muter Celeng Tidak aman Yang penting Jangan dikasih makan Jadi ini burayak Kita puasain sehari Kemarin kita kasih makan Di hari minggu Sekarang hari Senin Tidak dikasih makan Dikasih makan Kalau misalnya Kita kasih makan Terus kita melakukan Penambahan air Habis itu kita sipon Nanti ikan bakalan celeng Nah Makanya kalau misalnya Mau melakukan Melakukan Sifon penambahan air Ikan disini itu Dipuasain Biar apa Biar dia tidak celeng Nanti sore Baru kita kasih makan Kalau sudah seperti ini Kalian bisa lihat ya Kotorannya menumpuk Ini sudah kita sipon Nah kotorannya menumpuk Di tengah Nanti akan kita Sedot kotorannya Habis itu Kita akan Pecah dua Karena ini terlalu padat Nah terus Apalagi yang menyebabkan Burayak itu Lama besarnya Kalau misalnya Dari padat Kualitas air Kualitas air Harus kalian perhatikan Kalau misalnya Kalian lihat Yang di sebelah gue Ini sudah kita sipon Sudah kita ganti total ini Bukan di sipon Jadi yang ini Kita ganti total Terus kita kasih ke tapang Nah Kualitas air Itu mempengaruhi Untuk pertumbuhan burayak Jadi ini sudah usianya Mendekati tiga minggu Ini pertumbuhannya rata Makanya kita sipon total Kenapa? Karena dia Bisa mempercepat Untuk Apa Pertumbuhan burayak Jadi kualitas air Terus Kepadatan ikan Itu juga berpengaruh Pada saat Pertumbuhan ikan Pakan Pakan juga harus tersedia Jadi jangan cuman Dikasih makannya Dua hari sekali Itu bakalan lama Gedenya Tapi Disini tuh Dikasih makannya Sehari sekali Tiap pagi Tapi agak banyak Jadi porsinya Ditambahin Biar ketersediaan Pakan itu disini Cukup sampai besok Jadi kalau misalnya Sekarang puasa Malamnya pun Ikan sebenarnya makan Karena kemarin Kita kasih makan Banyak banget Nah jadi Otomatis Ikan akan terus kenyang Pada saat ikan makan Terus-terusan Berarti pertumbuhannya Juga lebih cepat Memacu untuk Pertumbuhannya lebih cepat Jadi faktor ikan Itu yang lama besarnya Kalian harus perhatikan Kualitas air Terus yang kedua Kepadatan ikan Dan yang ketiga Itu harus dari pakan juga Nah kalau misalnya Dari pakan Kalau misalnya Usia sebulan ke bawah Disini Pul pakai kutu air Nanti kalau udah Satu bulan ke atas Kita bantu pakai Cacing sutra Cacing sutra juga bisa Tapi disini Selang-seling Enggak wajib Cacing sutra full Jadi disini harus Selang-seling Biar form ikan itu aman Jadi gak cacat lah Seperti itu Nah Jadi Buat kalian yang udah tau Dari video ini Jangan lupa Like, comment, subscribe Kalau misalnya video ini bermanfaat Jangan lupa Tinggalin komen ya Dan kalau misalnya Kalian pengen Ikan-ikan yang berkualitas Langsung WhatsApp Harga gridnya itu Dimulai dari 500.000 Sampai 1 jutaan Mantap Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini